Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys, malam ini saya Coba jalan-jalan ya di sekitar pelabuhan Khususnya di sekitaran Longbagun Dekat pelabuhan Dan seperti apa suasana malam Karena saya siang gak sempat guys, gak ada waktunya Jadi malam hari aja bisa jalan Dan buat teman-teman yang pengen Lihat seperti apa suasananya, ikut aja langsung videonya Oke, jadi kita akan Nuju ke sana ya, nanti Ditemani oleh Mas Pajar Mau kemana Nah, nanti dia yang akan temani kita Jadi kalau kita naik dari pelabuhan guys Kini ada Gapura Nah, Gapuranya ini cukup nyaman ya Ada tempat santainya Seperti ini Kiri dan kanan Dan Di belakang saya Itu ada kapal berkat hikmah yang masih bersandar guys ya Untuk bongkar barang besok Nah, jadi saya akan ajak teman-teman Untuk jalan di sekitaran pelabuhan Di Kecamatan Long Bagun Di pelabuhan nih guys Ada Seekor beruang ya Yang dikurung Nah, ini beruang madu guys Tadi siang saya mau kesini sih penasaran Cuma saya capek Baru malam ini baru bisa nih Ini beruang madu ya Ini termasuk hewan langka yang dilindungi Cuma ini lagi dikurung nih Di Dekat pelabuhan Long Bagun Ini baru pertama kali juga saya guys Melihat beruang secara langsung ya Saya gak berani ke dekat nih Karena Takut dicakar ya guys Ya kita kesana lagi tuh Disana ada monyet Ada monyet yang Sama pawangnya beruang nih Ya Sama pawangnya Sama pawangnya ya Ini Ini Dia biar dia Kenal Kenal Nah, ini guys ada monyet ya Yang digi dirantai Ada yang punya nih pak Oh, ini kan bapak ini punya ya Ini punya warga guys ya monyetnya Memang diikat Nah, ini masnya yang punya Perahan ya Oh, beruang tuh ya Iya Siang bagus tuh pak ya Cuma gak ada waktu sih siang tadi tuh Pas baru datang juga Malam ini saya coba Jalan-jalan di sekitaran Kecamatan Longbagun guys Nah, saya ditemani Temen Yang juga juragan kapal Ini mas pajar Wow guys Beliau ini sudah hafal Di daerah Longbagun Jadi saya ajak jalan Keliling-keliling di sekitaran aja guys ya Gak bisa jauh-jauh nih Ya Karena siang tadi Gak sempat waktunya guys ya Karena Iya Karena kapal baru bersander Agak sore Jadi Capekan Jadi baru malam ini Baru bisa jalan Di sekitaran ya Jadi ini pertama Halo guys Halo 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 guys Ini apa nih Pesantren Masjid Madrasah Madrasah kah Oh ini madrasah Oh sana masjid ya Oh iya Oh iya guys Jadi di sekitar pelabuhannya apa nih Pasar kah apa namanya Banyak kan toko ya Toko-toko aja banyak Toko-toko aja banyak ya Ternyata rame juga guys Kalau malam ya Rame yang jual-jualan Toko-toko pakaian Ada juga toko emas Nah ini guys lengkap ya Jual-jual tas Jauh gak nih Jauh gak nih jar Lumayan 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 lah Lumayan ya Kamu harus jelaskan jar Jadi mas pajar nih guys Temani saya nih Kenalkan dia nih Halo guys Kita jalan-jalan dulu Kita jalan-jalan dulu Saya tuh mau jalan-jalan sendiri guys Cuma gak berani Karena disini Ada ini Tuh Si Becky Di mana pasarnya Dekat Kapal akbar yang lambat Tadi Oh gitu Kok Lengkap juga ya Hah Oh kantor MUI nya ya Coba kulitnya Jadi itu kantor MUI ya guys Jadi kantor MUI di Longbagon ini Masih berbentuk rumah Jadi ini sementara Rame guys Ini toko-toko Peralatan Dan elektronik Halo Jadi gak seperti dibayangkan ya Ternyata di Longbagon Itu rame gak sih Kalau malam Seperti ini Yang jelas rame nya Dengan Pedagang-pedagang Seperti ini Jadi Alhamdulillah Ini kesempatan pertama Bisa jalan-jalan di Longbagon Nginjakkan kaki Di kecamatan Longbagon Sungguh sesuatu yang Luar biasa Bagi saya Berarti kalau mau cari-cari Alat-alat tuh Cukup lengkap juga disini Nah ini Nah ini Toko pakaian lengkap ya Ini simpangan Kalau sini kemana Oh naik ke gunung Gedung-gulutang ke situ ya Kalau yang disini Oh ini pasarnya ya Memang udah terlalu besar Agbar Amanda tuh Dimana tambatannya Di bawah Oh di bawah Oh disini juga ya Pasti pasar ini ya Tambatan kapal Mana lagi Jan Sampai sini aja Kak , mana Masih udah kita jalan dulu Cuma situ yang banyak Ini Jangan eh Balik aja Banyak Jadi jujur guys ya Saya tuh paling takut Dengan yang namanya Anjing Jalan-jalan di Longbagun Ketemu Pak Jiwan nih guys Bosnya Akbar Amanda Dan kru nya nih Lagi santai nih Jadi Mpahy bila Banyak ya Mpahy Mpahy banyak ya Mpahy 4 Merasai 4 Akbar Amanda lagi Nah channelnya Ini guys Ada yang tanya nih channelnya Kebetulan lagi Ya kita kasih lihat ya Channelnya Wah Ini Ini Berkat Yang Bermudik Ini Oh Ini Oh Seri Ditonton Tahu kan Sudah Kenal guys Video kapal-kapal Ya Video kapal-kapal Ya Saya Padah Saya Tuh Mudik Memang Dah Di jadwal Memang Misalnya 4 Berkat Balik Ini Harus 4 Ano Akbar Antara 2 Mundi Sabtu Saya 4 Haji Baliknya 4 Sapa Gitu kan Pikir Tapi Saya Pikir Saya Hitung Lagi Pas Minggu Balik Dengan Akbar Banyak Videonya Video kapal Galaisy Yang Banyak Yang Agbar Amanda Adanya Agbar Amanda Fotonya Paling Banyak Serah Tadi Batu Dinding Lalu Jual Laju Diatur Laju Lagi Di Empat Itu Cuman Ano Mah Sidand Tula Kan Jadi Review Dulu Sedikit Aku Aslim Merekaman Cuma Kan Diam Di Semarinda Tunggu Ah Bilang Sampaian Sampaian Ya Tadi Si Demir Itu Jalan Jalan Cuma Memori HP Ini Belum Disalin Penuh Kan Jadi Wah Neku Malam Sampai Pertama Kali Padahal Video Samarida Long Bagun Terus Kurang Kurang Ini Pernah Tembus Long Bagun Jadi Pernah Pertanya Sampai Long Bagun Jum Berapa Dimana Pelabuhannya Tahu Lancak Jadi Barang Barang Yang Datang Ke Long Bagun Tugas Ya Di Antar Ketoko Toko Yang Ada Disini Nah Ini Toko Ini Toko Putri Ya Guys Di Dalamnya Ada Sembako Di Depannya Toko Ini Pasar Kan Iji Pasar Ya Ada yang Perlu Minyak goreng Minyak goreng Langkai Minyak goreng Ini Keluhan Pedagang Ini Soal Minyak goreng Minyak goreng Minyak goreng Pasti Dapat Bonus Sekarang 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 Pak Ya Yang penting Ada Barangnya Nah Saya Masuk Dulu Pak Ya Ini Di Dalam Toko Saya Coba Disuruh Masuk Ya Jadi Barang Barang Yang Dibawa Oleh kapal Kapal Disupply Dari Samarinda Ke Long Bagun Seperti Ini Nah Guys Jadi Di Long Bagun Ini Dijual Kembali Di Toko Minyak goreng Adalah Jual Tidak Ada Posong Semua Sekali Tidak Tuh Guys Minyak goreng Langka Di Long Bagun Langka Minyak goreng Bukan langka Lagi Hilang Hilang Jadi Stop Dulu Jual Sanggar Goreng Tapi Minyak goreng Langka Nah Guys Tadi Itu Kita Ketemu Dengan Haji Iwan Pemilik Dari Kapal Akbar Amanda Yang Paling Sering Membawa Barang Barang Sembako Pasokan Ke Mahakam Ulu Dan Tadi Kita Sudah Lihat Toko Tokonya Yang Ada Di Mahakam Ulu Sekarang Kita Balik Ini Ini Konter Konter HP Rame Guys Rame 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 Kalau Di Jauh Bilang Tuh Mana Lagi Pasar Pas Dekat Pelabuhan Dulu Dekat Pelabuhan Kan Dipindah Lagi Oh Dipindah Lagi Kemana Daerah Darat Oh Agak Jauh Lumayan Kelihatan Masih Buka Masih Buka Seperti Ini Suasana Di Long Bagun Sekitaran Pelabuhan Jadi Cukup Ramai Dengan Toko Yang Buka Pada Malam Hari Biasanya Ada Hari Pasaran Hari Pasaran Hari Apa Hari Apa Toko HP Ada Toko HP Ada 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 Acara Apa Biasanya Ajar Gantung Acaranya Biasanya Acara Adat Kemarin Hudok Rame Iya Kemarin Sempat Dengarnya Ada Acara Hudok Disini Tapi Saya Tidak Sempat Jalan Kesini Di Long Bagun Ini Ada Warung Bakso Guys Toko Ini Warung Bakso Karena Kita Sudah Makan Jadi Kita Tidak Singgah Tidak Lepas toko pakaian disana itu apa rame itu ya yang tadi ya kita datang yang lewat tadi yang naik tadi anug labuhan ini kita balik guys ya tadi ya sudah kita lewati saya kasih lihat lagi sebenarnya kalau siang lebih jelas lagi disini guys kita bisa melihat ya jadi kesempatannya cuma malam aja saya gak bisa lama-lama di long bagun karena besok pagi jam 7 saya sudah berangkat lagi ke samarinda guys ya ikut kapal akbar amanda dan next time nanti kalau misalnya ada waktu lagi bisa jalan-jalan kesini ya kita akan coba lebih lama lagi mungkin bisa mereview lebih luas lagi tempat-tempat yang kita datangi di kecamatan long bagun ini salon salon hair sih ini lancas rambut ya salon juga itu pria kali ya saifu kenapa gak kenapa jar gak gak nyangka guys hari ini bisa tembus ke long bagun ya jadi kalau jalan-jalan jalan-jalan itu ya kalau bisa explore dulu tempat kita sendiri guys ya nah kalau sudah baru tuh jalan-jalan keluar dimana pelabuhan tadi ya Jar oh belos ini ya Jar nah guys disana tuh sudah sepi ya sekarang udah ada apa-apa Jar pas kosong sudah ya rumah-rumah aja yang ada toko ya nah guys disini sipang 4 ya jadi disini menuju ke tadi mana pelabuhan ya pelabuhan kesana itu ya lurus aja itu rumah warga tanpa ada toko-toko yang lagi ya kesana kemana Jar rumah warga jadi tadi kita kesana guys ya ini jalan-jalan kesana melihat sekitaran dan toko-toko yang ada disana nah guys tadi kita sempatkan jalan-jalan di sekitar kecamatan long bagun ya guys ya nah saya ditemani sama pajar dan dia tadi yang menjelaskan tentang suasana apa sekitaran di long bagun khususnya dekat pelabuhan ya guys ya dan segitu aja dulu vlog ringan saya jalan-jalan di sekitaran long bagun kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe bagian yang belum biar tidak ketinggalan video ini menarik lainnya sekitar kita sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapal akbar amanda sampai dulu guys ya sudah tiba dan merampat ke dermaga long bagun dan tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati